Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membuat jadwal untuk memblokir aplikasi. Untuk contoh, di sini saya membuat jadwal untuk memblokir aplikasi YouTube. Jadi anak kita misalnya menonton video YouTube dan melebihi batas waktu yang telah kita berikan, maka untuk aplikasi ini akan terblokir secara otomatis, dan si anak tidak akan bisa lagi untuk menggunakannya. Nah, untuk melakukannya ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Silahkan simak videonya. Untuk contoh, di sini saya akan membuat jadwal untuk memblokir aplikasi YouTube. Jadi ketika YouTube sedang dijalankan, nanti akan terblokir sesuai dengan jadwal yang telah saya tentukan. Ya, pertama-tama di sini untuk menggunakannya, kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu AppBlock. Aplikasi ini bisa kalian download di Google Play Store secara gratis ya. Sekarang kita buka terlebih dahulu untuk aplikasinya. Kemudian pilih memulai. Ya, sebelumnya di sini ada survey, terserah kalian mengisinya seperti apa ya, bebas. Nah, kemudian untuk aplikasi ini, minta izin ya. Kita pilih saja masuk ke pengaturan. Kemudian akses data penggunaan kita aktifkan pada aplikasi AppBlock. Kita izinkan. Lalu pilih lanjut. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau kalian ingin memblokir aplikasi secara langsung, maka tinggal pilih saja coba blokir cepat. Tapi kalau misalnya untuk membuat jadwal, di sini kita pilih buat profil pemblokiran. Kemudian nomor satu, pilih kondisi pemblokiran. Di sini kita tentukan untuk waktu ya. Pilih waktu. Kemudian untuk hari Hanya, tinggal kita tentukan hari apa saja. Di sini semua saya aktifkan saja. Kemudian pilih menambahkan untuk mengatur waktu penjadwalan. Untuk contoh, saya di sini akan memblokir aplikasi YouTube mulai dari pukul 9 lewat 10 menit. Ya, pukul 9 lewat 10 menit. Jadi nanti setelah waktu yang kita tentukan, yaitu pukul 9 lewat 10, aplikasi YouTube akan otomatis terblokir. Kemudian untuk waktu akhir pemblokiran di sini bisa kita tentukan. Misalnya akhir pemblokiran ini pukul 12.00. Jadi nantinya setelah melewati pukul 12.00, aplikasi YouTube akan bisa kembali dibuka. Lalu kita pilih OK. Pilih lagi Simpan. Kemudian aplikasi dan situs web apa yang akan diblokir. Di sini kita tentukan aplikasi apa yang akan diblokir. Di sini ada rekomendasi untuk aplikasi yang bisa diblokir. Yaitu YouTube, Playstore, Gallery, dan Chrome. Kalau kalian mau melihat semua, ya tinggal klik saja di sini. Tinggal kita pilih aplikasi apa saja yang akan diblokir. Jika sudah, kemudian pilih Blokir. Kemudian nomor tiganya kita aktifkan semua. Peluncur aplikasi kita aktifkan. Pemberitahuan aktifkan. Lalu situs juga aktifkan. Setelah itu untuk nama profil kita biarkan saja ya. Lalu kita pilih buat. Berikutnya kita izinkan untuk aplikasi ini pada menu aksesabilitas. Kita masuk ke menu pengaturan. Pilih setuju. Kemudian di sini kita pilih layanan yang terinstall. Atau layanan yang didownload. Berikutnya aplikasi AppBlock kita izinkan. Kita izinkan. Kemudian untuk akses notifikasi kita izinkan juga. Pilih AppBlock. Kemudian bolehkan. Dan terakhir yaitu aktifkan tampilkan di atas aplikasi lain. Untuk AppBlock kita izinkan juga. Oke, sudah selesai. Dan nanti ketika anak kita membuka aplikasi Youtube, maka aplikasi tersebut akan diblokir pada waktu yang telah kita tentukan tadi. Yaitu pukul 9 lewat 10 menit. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk membuat jadwal pemblokiran aplikasi di Android. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.